What's up Teno, welcome back to Rekazan Warframe Radio Kali ini aku akan mengajak kalian melakukan sebuah kegiatan favorit para youtuber Yaitu udah jelas bakar-bakar duit Tapi jangan dibandingkan dengan youtuber gede kayak Just No Limit ya Atau AJ Gaming yang sekali bakar duit langsung jutaan gitu ya Ini karena kita youtuber kecil jadi kita bakar duitnya sedikit aja Kita hanya akan bakar duit sebesar 90 ribu rupiah, gak banyak ya Makanya guys kalian subscribe lah ke channelku biar aku juga bisa bakar-bakar duit seperti mereka ya Kan asyik kalau ada misalkan konten bakar duit tapi gamenya adalah Warframe gitu guys Nah jadi gimana cara bakar duit 90 ribu rupiah di Warframe? Caranya adalah dengan membeli ini guys, Warframe Initiate Pack 2020 Harganya cuma 90 ribu ya Dan kemarin aku juga sudah ngisi saldo Steam Walletku Dan kita bakalan langsung membeli Ini ya guys kalau kalian belum tahu apa itu Initiate Pack Ini adalah sebuah paket pembelian yang isinya itu kita mendapatkan Platinum sebesar 420 Kemudian ada Warframe Naidus, lalu Rifle Boltor Kemudian sejumlah mod, Split Chamber, serta 2000 Endo Nah jadi ini menurutku sih ya kalau kita melihat dari daftar yang ada di sini Initiate Pack ini bisa dibilang worth it banget lah Kalau kalian itu suka Warframe dan kalian pengen istilahnya mensupport developernya guys Karena kalau kalian bandingkan di sini ya, kalau kalian beli Platinum harga 370 Platinum itu 120 ribu guys Nah sementara kalau kalian beli Initiate Pack ini, kalian langsung dapat 420 Platinum dan nggak cuma itu Kalian juga bakal dapat Naidus Warframe secara gratis, bukan gratis ya, tapi dapat Naidus Warframe gitu Kalau kalian beli Warframe-nya sendiri di dalam game itu harganya bisa sekitar 300 Platinum ya Warframe-nya Nah tapi itu udah dapat Orokin Reactor sih, cuman ini kayaknya nggak dapat guys Jadi menurutku dengan harga segitu tuh worth it lah ya Oke langsung aja kita beli nih ya, langsung aja kita buy, add to cart, purchase for myself Pembayaran menggunakan Steam Wallet, I agree, oke langsung kita beli Oke guys kita sudah masuk ke dalam gamenya dan kalian kalau membeli ya Initiate Pack ini Akan langsung mendapatkan notifikasi, you have pending Steam Packs Nah apply to this account, yes Kita lihat mana, 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 mana Ini aku hari ini nggak pakai asset, nggak apa-apa ya Aku lagi males pakai asset guys, tapi tenang Belum mau gamenya aku kecilin kok, jadi nggak bakalan terlalu mengganggu Mari kita cek Inventory Widih, kita mendapatkan Warframe Naidus Naidus, Naidus Wah dan ternyata kita juga selain dapat Warframe-nya, kita mendapatkan slot Warframe 1 gratisan ya guys Kemarin itu Warframe slotku tuh sebetulnya udah penuh, ada Excalibur, Mac, sama Rhino nih ya Aku kan masih noobin nih, jadi Pakku cuma punya 3 Warframe Nah lalu sekarang kita mendapatkan Naidus dan ternyata kita langsung dapat slot Warframe 1 gratis guys Oke sih, review Wah gile, keren coy Naidus coy Jadi Warframe Naidus ini adalah Warframe yang merupakan pengguna kekuatan apa ya Kayak kekuatan Investation gitu Jadi dia itu semacam penebar virus gitu guys Dia menebarkan kekuatan-kekuatan virus untuk menghancurkan musuh-musuhnya Skillnya ini aku nggak begitu bah Bentar, gue baca dulu bentar skillnya ya Skill pasifnya, kalau dia mati ketika memiliki 15 stack Maka dia akan pulih nyawanya 50% Wah jago juga nih, dia bisa menghindari kematian gitu Virul Lens Oh ini skill basicnya dia, melemparkan kayak duri-duri, apa namanya, kayak jamur-jamur gitu ya Dan jamur-jamurnya ini, kalau mengenai musuh Setiap 5 musuh yang dia kena, dia bakalan bermutasi, bakalan semakin kuat Skill keduanya, Larva Wow, menciptakan apa tuh Oh jadi menarik musuh-musuh ya Musuhnya itu ditarik ke tengah semua gitu, sama si Larva ini Lalu ini, Parasitic Link Oh skill ketiganya ini adalah bisa dipakai buat support, bisa dipakai buat debuff Jadi kalau kita kasih ke temen-temen kita bisa mendapatkan kekuatan ability strength yang lebih tinggi Kalau kita kasih ke musuh, musuhnya bakalan kayak reflect damage gitu Jadi damage kita, kita lempar ke musuhnya Ultimate-nya, Revenous Wah, kita mengeluarkan segrombolan apa, kayak lintah gitu ya Kayak belatung untuk menyerang musuh-musuhnya guys Yeay, oke Nah tapi kita, kalau misalkan beli initiate pack ini Warframe kita nggak punya Orokin Reactor nih kayaknya Aku ganti dulu ya, Naidus Ya, dia nggak punya Orokin Reactor ya, dia juga nggak punya, apa namanya, Exilus Adapter Jadi kosongan, tapi nggak apa-apa Ini kita pasang-pasang dulu aja Yang murah-murah Dan ini kalian perhatikan senjata aku cubu-cubu semua Karena memang aku ini lagi ini guys, lagi naikin level senjata-senjata kecil ini Biar aku mendapatkan Mastery ya Aku sekarang masih Mastery level 5 guys, masih cubu banget Wih, keren juga nih Naidus ya Ntar aku pengen ganti warna lah Shandana-nya pakai yang kemarin gratisan tuh cocok tuh Wah, torak Shandana Dia semakin seperti itu ya Semakin menyerupai apa? Alien Wih, warna apa nih yang keren nih? Masa? Pink Bentuknya alien-alien, tapi bentuknya warnanya pink Gimana coba? Wah, ini keren juga nih Kayak tumbuh-tumbuhan gitu ya Mengingatkan aku pada The Last of Us Wih, ini keren juga nih Oke lah, aku pakai ini ya Keren nih warnanya nih Wah, ngomong-ngomong Kenapa di bagian anunya menonjol begitu sih Wih, warframe baru ku Naidus sang penguasa Apa? Virus Penguasa penyakit ya Oh iya, ini guys Kemarin waktu aku bikin video sebelumnya Ada yang rekomendasikan gini Katanya kalau kita pengen warframe yang bisa meningkatkan attack speed Aku kan kemarin bilang pengen Gauss ya Tapi ada yang ngusulin Di kolom komentar Katanya daripada Gauss Kejar Valkir aja Valkir juga bisa katanya meningkatkan cepatan gitu Nah, dan ini aku sudah Membuat bahan-bahannya Valkir Warframe Kuklaim semua langsung ya Dan kita bakalan langsung Membuat Valkir Mana Valkir? Yeay Build Valkir Nunggunya Tiga hari baru jadi Begitulah warframe ya Nah, sekarang kan kita mendapatkan platinum Tuh guys, kita punya 426 platinum ya Namanya tuh sisa dari awal-awal Pertanyaannya adalah Dipakai buat apa platinumnya? Ayo Jadi aku sering lihat ya Orang yang baru beli initiate pack Lalu dia pakai platinum itu untuk membeli warframe baru Nah, menurutku ya Kalau kalian baru membeli initiate pack Jangan dipakai buat beli warframe platinumnya Kenapa? Karena warframe itu bisa dibikin ya Rata-rata warframe kan bisa dibikin Jadi mendingan kalian ya Kecuali kalau memang pengen banget ya Gak apa-apa silahkan Kan duit-duit kalian ya Tapi menurutku mendingan kita pakai Buat beli warframe slot cuy Kenapa? Karena kita kan Mau gak mau Nanti ujung-ujungnya Pasti harus bikin warframe terus Karena kita butuh naikin mastery ya Kita harus bikin warframe Dan harus bikin senjata baru Lalu kita naikin levelnya Sampai 30 Yang mentok gitu Nah, kalau misalkan kalian Beli initiate pack Lalu platinumnya Kalian belikan warframe baru Satu biji Nanti begitu kalian mau bikin warframe berikutnya Kesulitan gitu Waduh slotnya penuh Mendingan kalian pakai Buat beli slot guys Menurutku begitu Ini opini pribadiku Kalau misalkan senjata sih Enak ya Kalian senjata itu Sudah selesai pakai Bisa kalian buang Bisa kalian jual Gak sayang gitu kan Tapi kalau jual warframe kan sayang Nah, ini kan kita punya 426 platinum Harga 1 warframe slot itu 20 Lalu harga 1 weapon slot itu 12 Aku bakal pakai platinumku Untuk beli 2 weapon slot Nah, jadi 12 platinum itu Kita mendapatkan 2 slot ya Jadi aku dapat 4 slot baru Lalu sisanya 402 itu 400 nya akan kupakai Buat beli warframe slot semua guys Lihatlah ini Saksikan sebuah keputusan radikal Dari Rekazan Gaming Channel Beli warframe slot semua Satu Bisa beli banyak langsung gak sih? Gak bisa ya Dua Tiga Empat Beli banyak langsung gak bisa Gak bisa beli banyak langsung cuy Harus satu persatu Yaudah lah Gak apa-apa lah Kita bersabar ya Mungkin biar ini Mungkin biar kita gak salah pencet gitu Jadi gak bisa beli banyak langsung Biar kan rugi Kalau gak salah ya guys Total warframe dalam game ini Itu ada 40-an apa Kalau gak salah Aku lupa Bentar aku cek dulu Ini ya guys Pada patch 29.1.2.1 Total ada 74 warframe Dalam game ini Jadi kalau aku misalkan Pengen mengoleksi semuanya Sebetulnya ini masih belum cukup ya Aku masih 20-an kan ini kan Masih belum cukup guys Dan aku kemungkinan Bakalan cukup jarang Membeli platinum Karena ya Masih belum jadi sultan gitu Nanti kalau misalkan Subscriberku udah banyak Udah dapet silver play button gitu ya Amin Baru deh aku akan Bisa lebih sering Membuang-buang platinum gitu Membakar-bakar duit kita ya Aku juga kepikiran Pengen bikin konten-konten Yang mirip-mirip Kayak youtuber-youtuber Mobile Legends gitu loh Jadi kita bikin semacam review gitu Review skin Kita kan belum ada tuh Review skin buat warframe ya kan Belum ada Atau review sayap Review sandana gitu Atau review warframe baru Nah pengen itu bisa kayak gitu guys Supaya komunitas warframe Indonesia ini Semakin seru guys Oke aku sudah membeli ya Membeli 20 slot warframe baru Tuh Radikal coy Lihat tuh Ini adalah How to play Alah rekazan Jangan ditiru ya Karena aku memang Rencananya gitu guys Aku tuh rencana pengen Mengoleksi semua warframe Tapi aku gak pengen Sering-sering beli platinum Jadi ya gimana gitu Yaudah gini aja caranya kan Ini dapet boltor lagi Buat apa dapet boltor Aku coba Aku udah punya Ntar jual lah Harganya cuma 7 ribu lagi Aduh Aduh Valgirnya 3 hari lagi Kemudian aku setelah Valgir ya Nanti aku bakalan bikin 2 warframe lagi Yaitu aku pengen bikin ini guys Amber Sama Frost Karena ini dua-duanya Cara mendapatkannya Gampang ya Bisa di farm dari boss Intinya kalian itu Kalau misalkan Baru main Lalu kalian pengen Ganti warframe baru Kalian tuh gak usah Ngeliat warframe-warframe Yang mewah-mewah Yang kayak ini Trinity Prime Titania Prime Wah itu Kalian gak usah Berharap dulu lah Itu Kalau baru main Langsung dapet Lebih baik kalian tuh Ngumpulin warframe Yang standar-standar aja dulu Kayak misalkan Frost Frost Hember Nanti ada Chroma Chroma ini juga Bikinnya lumayan gampang Tapi lama ya Lalu Fold Nah kita langsung aja Sekarang ngambil misi ya Kita mau ngetes Bagaimana kehebatan Si Naidus ini guys Biasanya aku Kalau misalkan Baru bikin warframe Baru tuh Aku ngambil Misi-misinya Yang ini aja Void Fissure nih Karena kita agak-gak Gabut ya Ambil Fissure Tapi yang levelnya rendah Biar kita gabut cuy Ini lah Upgrade Relic Equip Oke Nah kita masuk ke Void Fissure Dengan Public guys Jadi kita gabut Ini katanya Kalau misalkan Mau Ngenaikin level Dengan sangat cepat Itu kita bagusnya Main di Hydron Jadi kita harus ke Setna ya Tapi aku belum nyampe Setna guys Ini aku masih awal-awal Jadi aku tuh terakhir Baru sampai di Neptunus apa Kalau gak salah Pokoknya yang sebelum Pluto Itu lah Jadi kan tinggal 2 planet lagi ya Pluto lalu Setna Oke Kita suruh ngapain nih Aduh nge-lag Oke oke Kita sekarang disuruh Atau lah Aku pokoknya gabut aja lah Ngumpulin reactant aja lah Aku Reactant Reactant Hai teman-temanku Yang sudah para pro Kalian berjuang lah Kalian berjuang lah Aku gak usah berjuang Aku numpang doang Keren ya Nah disini bentuknya Aku seneng liatnya Dan dia kan katanya Bisa berubah wujud gitu Kalau dia udah Stack mutationnya Ada banyak Dia bakal berubah wujud guys Yee aku rank A Padahal ngapa-ngapain Aku cuma mengutin reactant dong Aduh Gak apalah Aku pokoknya Ngikutin yang lain aja lah Hei kalian mau kemana Aku ngikutin lah Aku ini jadi Figuran Ini pada ngapain sih teman-temanku Ayo dong Maju dong Oh iya guys By the way Ini dus ini adalah Dia punya satu Keunikan ya Dia tuh gak punya shield Jadi aku tadi salah Pasang mod guys Aku tadi pasang modnya Buat shield Dus ini gak punya shield guys Jadi Kalau kalian main pake nidus Modnya itu jangan pasang yang shield ya Kalian pasang yang armor Sama yang buat Itu aja Nyawa Sama buat ability power ya Ini gimana sih teman-temanku Padahal ngapain coba Oke Yang di A sudah beres Sekarang yang C ini ya Oke yang B beres Tinggal yang C doang Ya ampun aku gak ngapain-ngapain loh beneran Aduh musuhnya level 35 cuy Aku gak Gak kuat ngelawannya Skill Gak ada rasanya skill gue Hei temanku Tolong bantuin dong musuhnya Kuatnya aku gak bisa bunuh Gak ada rasanya Aku masih level 1 Masih unranked Aku ngikut gak ya Ini kayaknya kan Berbahaya nih Kalau kita ketahuan musuh ya Wah ada eximus cuy Aku mau bunuh eximusnya Eximus Sini kau Oke sip mati Ability unlock larva Larva itu yang kotak Skill 2 Oke selesai Aku cuma numpang grinding doang Sama numpang bunuh-bunuh musuh Sama numpang buka void relic ya Hah Larva Wuh Dapet yang gold nih Ambil gak ya Ambil dong Lumayan nih Buat dijual ntar Mission complete Wah tuh kan Langsung rankingnya berapa Langsung ranking 4 kita Wih Dapet ivara sistem blueprint Wah aku lagi nyari nih Aku juga pengen bikin ivara Yeay Asik Ini aku pengen bikin ivara guys Tapi memang Apa ya Ivara tuh bisa dibilang warframe yang Kurang mainstream sih Kalau misalkan aku liat di forum-forum ya Jarang ada orang ngomongin ivara Aku juga pengen bikin ivara prime ini Ya untuk sekarang Pokoknya aku menunggu Valkir ku jadi Lalu sementara itu Aku bakalan Membuka star chart lagi Sambil mainin Naidus Widi Keren juga nih Ganteng ya naidus ya Asik Oke guys Paling segitu dulu ya Sesi kita bermain warframe Dan ngobrolin warframe hari ini Kalau kalian pengen Men-support Digital extremes Yang merupakan developernya warframe Menurutku memang Cara yang paling murah Dan paling gampang Dan paling worth it Adalah kalian beli Ini sheet pack ini guys Ada juga paket lain Namanya itu starter pack ya Tapi itu Agak beda isinya guys Itu 120 ribu Lebih mahal dikit Cuman isinya itu beda Jadi kalian bakal dapet Ada orokin reaktor Bakal dapet apa gitu-gitulah Pokoknya beda isinya Kalian cek aja nanti ya Ini keren juga cuy Kalau dilihat begini Kayak apa ya Mengingatkanku pada ini Tokusatsu jaman dulu Kalian tau itu enggak Guy Fert Guy Fert tau enggak Guy Fert Nah kalau menurut kalian gimana nih Apakah keputusan Untuk membeli slot warframe 20 biji itu Tepat atau tidak gitu ya Menurutku itu keputusan yang Ini sih Yang paling pas buat aku gitu Karena aku kedepannya Nanti bakalan Banyak koleksi warframe Dan aku gak pengen Sampai ada acara kehabisan slot gitu guys Nanti mungkin Kalau kita sudah jauh Mainnya kita bakalan Apa ya Kita bakalan belajar trading gitu Belajar Gimana cara farming Platinum lalu trading dengan orang Tapi sekarang kayaknya masih belum Masih belum pas Kalau kita lakukan sekarang Kita masih nubi Masih awal-awal soalnya guys Silahkan kalian tulis di kolom komentar Di bawah ya Apa yang kalian beli Ketika kalian mendapatkan Ini share pack ini guys Semoga kalian terhibur Jangan lupa subscribe Dan like Kalau kalian suka video ini I'll see you again in the next video Only in Rekazan Gaming Channel Bye bye TENU Terima kasih.